Hai Oke dilanjut lagi broku waktu terus berjalan nah gitu senteknya keren Rido bisa nyentek dia kau lah bagi cerita luka yang tak seharusnya ditulis dalam kisah perjalanan ini maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku bertahan sayang ku akan selalu menyayangimu selamat menikmati 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 oke sekarang gua lagi di terminal pulau bebang lagi nunggu bus nih sementara busnya belum dateng broku oke broku sekarang gua udah ada di kapal ini mau nyebrang ke bakauheni sambil menunggu kapal berangkat gua mau ngops ngops dulu hal nah gua sekarang udah sama temen-temen dari Jambi ini tuh juga di belakang gua Jadi kita mau tes angin dulu sama lapangan nih pada sore hari ini Oke bruku ikutin gue terus bruku oke Nah ini dia bruku lapangannya buat event besok ya di lapangan Rejang Lebong Stadion Airbank Wah kayaknya seru nih tapi banyak pohon ya di sekelilingnya ya Nah itu juga udah ada teman-teman yang lagi main Nanti kita tes angin dulu sambil tipis-tipis aja Halo Stadion Airbank Kita latihan ya sparring sama teman-teman Bengkulu tuh Bengkulu Jambi Semuanya udah pada kumpul disini bruku Enak di depan tuh gunung tuh kelihatan kan Nah dikelilingin gunung Nah di belakang juga gunung tuh Gila Adem Adem banget pokoknya Asli main disini Nah sekarang gue pengen tanya sama ketua panitia nih Mas Wahyu Saya bukan ketua panitia bang Iya ini adalah salah satu bagian dari kepanitian kan Oke oke Nah mas Wahyu gimana mas Wahyu ini dalam rangka apa sih menerjang lebong ini Oke jadi sebelumnya selamat sore teman-teman yang lihat video ini Jadi dalam rangka kegiatan ini itu judulnya Festival Layangan Adu Piala Ketua Kormi Keupatan Renjang Lebong 2024 Nah untuk event ini rencananya saya agendakan untuk event nasional pertama di Renjang Lebong Dalam hal Layangan Adu Layangan Adu Harapannya ke depan event ini bisa terus berjalan dari tahun ke tahun dan semua teman-teman selain Sumatera, Jawa, Lawesi dan Kalimantan bisa hadir disini Tentunya makin takut akan dibikin makin pot Mantap Semoga sukses selalu ya Buat teman-teman komunitas dari Bengkulu Juga digabung sama Jambi ya Jambi juga kesini Pokoknya keren Asli Tempatnya sejuk Enak banget Jadi kalian wajib banget dateng kesini Terima kasih ya Oke sukses selalu Buat mas Wahyu Nah ini udah ada panitia-panitia ganteng kita tuh Ada bidok versi Bengkulu Alias Rafi Nah ini nih Ini salah satu ketua panitia nih Halo mas Ya wang ya wang Dengan mas siapa namanya Eko wang Mas Eko Mas Eko Gue mau tanya sedikit nih mas Eko Ini kan pertama kalinya ya Renjang Lebong Curug bikin event besar lah Berarti open lah open Nah untuk aturan-aturannya sama gak sih sama aturan-aturan Apa lomba-lomba lainnya seperti di Jakarta dan juga di Jawa Gue pengen tau sedikit aja Untuk aturannya Kalau untuk aturan sih kayaknya hampir sama Tapi cuma ada beberapa perbedaan aja sih Perbedaan aja ya Kalau untuk sama persis kayaknya gak ada sih Gak ada ya Soalnya beda tempat ya beda cara mainnya gitu lah Untuk disini peraturannya Tidak ada yang main atas-bawah Jadi bebas mau nyerang atas nyerang bawah Itu untuk disini Satu orang itu tiga poin Nyawannya tiga Tiga ya Dan ada batas pungkol ya Iya ada batas pungkol Itu dari garis tar 4 meter Dari garis tar untuk batas pungkolnya bang Oke Untuk mundur ke belakangnya itu 25 meter Mantap Oke mas Eko Oke bang Semoga acarnya sukses ya Oke amin 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 Semoga cerah Amin Nah disini ada ketua Kormi Jambi atau Bengkulu om? Rejang Lebong Oh Rejang Lebong Ketua Kormi Rejang Lebong Nah om gimana om menurut om tentang layangan aduan ini om? Ini mengingatkan saya waktu masa kecil Waktu saya sekolah dulu layangan adu ini sangat diminati Sangat diminati ya Makanya Alhamdulillah sekarang kan dengan hadirnya pelangi Kekalayangan adu tetap berkembang Tetap berkembang Tidak hilang dimakan jaman Haha mantap Berarti nanti Pornas berangkat dong atlin Semoga kita berangkat dari Rejang Lebong Dari Rejang Lebong ya Oke om Sukses selalu ya om buat Kormi dan pelanginya di Rejang Lebong Sama-sama salam buat rekan-rekan di Jakarta Oke Gue ketemu dengan kedua player Jambi Nah ini ada Ido dan juga ada Rido Nah Ido sama Rido gimana nih tanggapan kalian Ini pertama kalinya ikut Ipan Gede Pertama kali Pertama kali Rido juga Nervous gak? Lumayan Lumayan nervous ya Terus udah bisa apa aja nih main layangan nih tekniknya nih Macem-macem lah Macem-macem ya Udah pada bisa ya Alhamdulillah bisa Berarti mental udah cukup kuat ya main disini ya Insya Allah Kuat ya Insya Allah kuat Ido gimana Ido? Cuman bisa mongpol Hah? Cuman bisa mongpol Eh tapi siapa tau kalian bisa ada hokinya disini Amin Oke ya Semangat terus buat Ido dan juga Rido Semoga nanti bisa ketemu di final Amin Amin Kita akan lihat Pak Su melawan Jimmy Main dari Bengkulu melawan Rejang Lebong Pak Su udah mulai masuk Pak Su masuk Udah kena Udah kena Udah kena Atau belum Kembali Ya Jimmy masuk Jimmy masuk Ya ditutup Wow Kan kejedot Jimmy nya Pertandingan antara Wahyu Sungai Penuh Melawan Raffi Dari Rejang Lebong Ini Sungai Penuh Jambi ya Wahyu sudah mulai masuk dari bawah kiri Wow Raffi Wahyu masuk Raffi masih di atas Masih di atas Masih tangan satu Masih tangan satu Ya kalau tangan satu Belum Oke Dapatkan yang dibukul oleh Raffi Ah telat Raffi mukunya Versus Yota Di lapangan dua Raffi mukunya telat Kita akan lihat Oh ternyata Wahyu mau ambil dari bawah Eh ke dalam itu Ke dalam kenapa harus dipukul Oke kita akan lihat Oke kita akan lihat pertandingan antara Abdul Ya Melawan Pak Maman Abdul ada di sebelah kanan Pak Maman ada di sebelah kiri Oke pertandingan di lapangan dua Antara Ridho versus Yota dimulai Cuaca pegunungan ini sejuk sekali bro Buat Raffi mukunya telat di sebelah kanan Wah Wah mataharinya udah mulai muncul Tadi sempat mendung-mendung syahdu ya Pak Maman sebelah kiri Mulai masuk Masih melenggak lenggok Dari Mas Abdul Masih belum Ya Jepret asal Wah udah kena Wah udah kena kok gerak Gimana Mas Abdul Kita akan lihat pertandingan antara Kiki melawan Olan Olan ada di sebelah ujung sana ya Kiki sebelah sini Nah ini dia layangannya Kiki ada di sebelah kanan Olan ada di sebelah kiri Wah Olan masuk Digarung sampai atas Kiki Kena oleh Olan Oke kita akan lihat pertandingan antara Yoga melawan Edo Edo di sebelah ujung ya Yoga ada di sebelah sini Nah Yoga ada di sebelah kanan Edo ada di sebelah kiri Kita akan lihat bro ku Siapa yang akan menang Di babak pertama ini Ya Edo masih di bawah Tampak masih pagi ini angin hilang ya Oke Nah Edo masuk Edo masuk Apakah akan ditutup Oh iya Wits 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 Kena di jebret yoga oleh Edo Lihat pertandingan antara Adek melawan Doni Doni sebelah ujung sana Ada di sebelah kiri Sini kanan Nah itu dia layangannya Doni ada di sebelah kiri Adek ada di sebelah kanan Oke Adek masuk Tidak jadi Hits Kena adek oleh Doni di jebret Jebret tipis-tipis Kita akan lihat pertandingan antara Eki Lampung Penggulu melawan Robi Robi di bawah masuk Eki masuk ke atas Wits Masih belum Eki Eish Oke Robi masuk Tidak jadi Eki turun Oh tidak kena Aduh kena Dikibrik-kibrik oleh Robi Eki Kena Pertandingan antara Mardan Melawan Wahyu Sungai Penuh Wahyu Sungai Penuh Sebelah kiri Mardan ada di sebelah kanan Penggulu versus Jambi Wawan Real KF Masih terus Dibayang-bayangnya oleh Wahyu Masih berputar-putar Siap-siap Mardan Buat masuk Wahyu Wahyu Eits Eih Nyaris Eih Eih Masukilah Pakat Cahat versus Yudi Cahat disuruh kiri Yudi sebelah kanan Oke Mardan masuk Ditutup oleh Wahyu ah jatuh dulu Wahyu putus lagi makin mendung broku sepertinya mau hujan lagi kalau hujan lagi ini untuk yang keempat kalinya ya tadi sempat tersenti Ridho melawan Roby lagi Jambi dan dari Bengkulu nih Ridho dari Jambi sebelah kiri melawan Roby dari Bengkulu Abi 17 Oke Roby mulai masuk bagi nah gitu sentiknya keren Ridho bisa nyentek dia karena cuaca tidak memungkinkan jadi kita harus kincring koin ya nah betul layang-layang menari di awal menari untuk dilihat bahkan diadu ya layang-layang seperti berarti cintaku kadang kau tarikan ulur sesuka hatimu layang-layang menari di awal menari untuk dilihat bahkan diadu layang-layang sempat oke broku sekarang gue udah di Bandara Bengkulu ya Bandara apa Bandara Fatmawati nah ini gue udah selesai event di Rejang Lembong thank you banget broku buat temen-temen yang udah nonton video ini ya buat temen-temen jangan lupa di like share dan subscribe channel ini agar terus berkembang oke sekarang gue mau back to Jakarta doain selamat berhubung sampai tujuan